Halo, ketemu lagi dengan channel cerita serial, nah disini ada persamaan trigonometri ya Persamaannya second kuadrat x ditambah kosekan kuadrat x per second x dikali kosekan x Nah disini yang perlu kita perhatikan rumus-rumusnya itu second, second x itu artinya seperkos Sedangkan rumus kosekan itu rumusnya seperseed Jadi kita ubah aja nih sekannya itu kita ubah menjadi seperkos ya Jadi seperkos kuadrat Ditambah dengan seper sin kuadrat Kita bagi dengan seperkos dikalikan dengan sepersin Nah ini kita buat di sebelah kanan aja ya Terus udah gitu kita samain penyebutnya Caranya ini kita kalin aja Ini kesini ya Jadi sin kuadrat x Ini kita kalin juga Ditambah Kos kuadrat x Jangan lupa kita bagi dengan ini kalin juga Jadi sin kuadrat kali kos kuadrat Gitu ya Kita bagi dengan Nah karena ini perkalian Kalau perkalian gak usah dikali kesana sama kesana ya Jadi langsung aja 1 dikali 1 itu 1 Dibagi dengan Kos x dikali sin x Jadi sin x kos x Ya dibelok balik sama aja Nah Karena dia pembagian berarti Bentuk yang ini nih Kita bagi dengan yang ini ya Kalau dibagi berarti kita bisa buat menjadi Begini Dan jangan lupa juga nih Ini ada rumus lagi sin kuadrat x Ditambah kos kuadrat x itu Nilainya adalah 1 Jadi yang bagian atas Ini kita bisa buat Menjadi berapa 1 ya nilainya Jadi 1 per Sin kuadrat x Kos kuadrat x Dibagi Kalau dibagi Kalau kita mau jadi kali Itu jadinya dibalik ya Jadi sin x kos x Per 1 Oke Seperti itu ya Nah Terus jadinya apa nih Sin x dikali kos x Per Sin kuadrat x Dikali kos kuadrat x Karena ini soalnya adalah ABCD Jadi ini sebenarnya harus kita cari Supaya menemukan yang seperti ini gitu ya Masalahnya di ABCD ini gak ada Jadi kita harus pintar-pintar juga sih untuk ngubahnya ya Nah ini bisa kita buat Jadi sebenarnya kalau kita jeli ya Boleh juga dicoba suatu-satu Atau dicurigain yang mana ABCD nya Atau kita bisa buat seperti ini Ini sebenarnya bentuk seperti ini Ini sama aja Jadi kayak seperti ini Sin x per cos x Ditambah cos x Per sin x Kenapa begitu Kalau misalnya kita balikin ke sini Ini jadinya sin kuadrat x Ini kalau dikaling sono Jadi ditambah cos kuadrat x gitu ya Per Ini jadi apa Sin x cos x Oh berarti Kenapa mesti seperti ini Karena disini kita bisa ubah Sin per cos itu jadi tangan Tangan x ya Cos per sin nya itu jadi Cotan ya Kotangan Ini pilihannya sebenarnya jadi yang D Paling kalau enggak kita cut aja ya Jadi disini kita diamin aja Ini gak usah diubah jadi satu Jadi ini sin kuadrat x Ditambah cos kuadrat x Per Sin kuadrat x Kali cos kuadrat x Ini kita hapus aja ya Ini sebenarnya kita udah jawaban udah tau ya Dibalik aja ini Dibalik jadi dikali Sin x dikali cos x Ini kan ada dua nih Disini ada satu Bisa dicoret kan ya Masih ada satu biji ya Masih ada sin x Jadi yang ini juga sama nih Jadi tinggal sin kuadrat x Ditambah cos kuadrat x Per sin x Dikali cos x Nah bentuk segini Berarti yang seperti tadi Kita curiganya Sin x per cos x Ditambah cos x per sin x Ini nilainya sama aja Jadi makanya jadi Tangan x Ditambah cotan x Kayak gitu ya Karena cos per sin itu Kotan Ya kalau sin per cos itu Tangan Nah jadi jawabannya Adalah yang D Seperti itu Kalau ada yang ingin tanya Silahkan aja komen di bawah Supaya gak lupa channel ini Jangan lupa untuk di subscribe Dan Jangan lupa juga di akhir video Juga ada soal-soal lainnya Yang bisa kita pelajari Sampai ketemu di video lainnya Oke Bersambung Terima kasih telah menonton!